Halo teman-teman, ketemu lagi ya di video ini saya akan mencoba menjelaskan rahasia kenapa quad loop yang saya buat di video sebelumnya itu bisa menggunakan balun satu-satu jadi seperti apa-apa saya akan memohon maaf ya ternyata setelah saya evaluasi di video yang membuat quad loop itu ada satu hal informasi yang penting jadi kenapa kok bisa kita menggunakan balun satu-satu padahal mitosnya gitu ya atau pada umumnya orang menggunakan balun satu banding empat atau satu banding dua dan seterusnya jadi terima kasih yang sudah bertanya di chat youtube saya om kenapa kok balunya satu-satu gitu ya kenapa enggak satu-empat nah melalui video ini saya akan jelaskan ya ke anda kenapa balunya adalah satu-satu bukan satu-empat oke teman-teman jadi begini sebenarnya saya itu kalau membuat antena itu selalu tidak mengutamakan SWR saya menomorduakan lah nomor sekian SWR itu enggak penting lah buat saya gitu tapi yang paling penting bagi saya adalah pertama adalah resonansi ya bahwa di frekuensi ya saya inginkan dia resonan gitu ya resonan ditunjukkan dengan apa jadi kalau kita ukur nilai jadi kalau anda lihat di SWR analyzer itu itu kan ada beban real gitu ya ada beban imajiner gitu ya atau RS sama yang ada J nya gitu ya nah resonan itu adalah yang ada tulisannya J nya itu itu serendah mungkin kalau benar-benar 0 berarti dia benar-benar resonan di situ ya nah ketika dia tidak 0 maka dia tidak tidak resonan gitu nah jadi saya buat sekecil mungkin ya mungkin enggak bisa 0 betul tapi serendah mungkin jadi kalau saya membuat antena selalu seperti itu kemudian kedua adalah ketika saya membuat antena yang paling penting adalah pola radiasi ya nah karena di 40 meter band gitu ya 40 meter band ini targetnya adalah lokal ya orang Indonesia gitu ya seluruh Indonesia maka saya buat dia apa pola radiasinya dia mencakup semua itu gitu ya beda dengan delta loop yang saya pasang di 20 meter band ya itu targetnya adalah di DX gitu nah pola radiasi ini menentukan karakter-karakter antena itu baru kemudian saya menginjak ke SWR ya nah memang kelebihan dari loop ya baik itu delta loop, quad loop itu memiliki glow on floor atau noise yang rendah kenapa? ini saya rekomendasikan ke teman-teman ya selain Anda menggunakan dipol antena ini sangat mudah, murah dan noise-nya rendah sekali gitu nah berikutnya adalah terakhir SWR tadi jadi seperti yang bisa saya bilang tadi bahwa SWR itu adalah yang terakhir kalau menurut saya ya biasanya kalau saya membuat antena itu yang terakhir nah khusus di quad loop itu ya quad loop itu sangat cocok sekali dengan apa yang saya inginkan pola radiasinya cocok gitu ya kemudian resonannya juga kita bisa mainkan itu nah yang terakhir adalah SWR nah SWR ini itu kita bisa mainkan teman-teman jadi contohnya misalkan begini kalau Anda punya antena dipol ya lurus jecek gitu ya apa bahasa di sejarahnya jecek gitu ya flat gitu ya bener-bener horizontal nah itu sebenarnya SWR-nya malah satu setengah teman-teman jadi dia itu impedansinya 70 ohm ya sekitar 70 ohm 75-70 ohm gitu ya apa namanya impedansinya ketika kita menggunakan balun 1-1 nah akhirnya ketemunya seterah satu setengah maksimalnya nah kita itu bisa mengakali ya balun itu kita bisa mengakali elemennya dengan cara apa dengan cara membuat sudut gitu ya tidak di flatkan gitu membuat sudut ya sudutnya apa sudutnya dimingkupkan gitu ya atau dibuatkan sudut gitu tidak flat betul tapi dibuatkan sudut dengan dibuatkan sudut ya maka nanti akan bergeser otomatis resonan juga akan bergeser tapi kita bisa membalanskan antara resonan dengan SWR nah kalau Anda coba ya mungkin ya teman-teman pernah mempraktekan ya membuat apa namanya bentangan gitu ya antena bentangan nah Anda coba mainkan ya sudutnya pasti SWR-nya juga berubah gitu ya nah dari teorinya ya kalau kita membuat flat ya itu misalkan 10 meter-10 meter nah ketika kita buatkan sudut agak turun ke bawah gitu ya SWR-nya akan semakin baik saya yakin ya dan kemudian panjangnya akan butuh waktu yang akan butuh elemen yang lebih panjang lebih pendek gitu ya jadi panjangnya butuh yang lebih pendek ya kalau Anda dengan ukuran yang sama Anda ingkupkan maka dia akan bergeser ke bawah itu senternya gitu itu patternnya seperti itu nah kemudian untuk kasus quad loop saya nah akan saya jelaskan menggunakan software simulasi kita simulasikan di software oke oke nah software yang kita buat yang kita akan buat ya untuk apa mensimulasikan itu adalah namanya MM Anagal ya Anda bisa download secara gratis software itu dan Anda bisa melakukan itu juga nah ini adalah software-nya kemudian saya akan meload ya apa namanya yang telah saya buat gitu nah sudah saya buatkan ya ini quad loop untuk 40 meter band dan kita bisa lihat bentuknya nah bentuknya seperti ini ya ini kan sama persis ya kalau Anda lihat di video saya sebelumnya ya saya di video saya yang sebelumnya itu kan seperti ini kalau saya modelkan nah kunci rahasianya di mana kalau bisa 50 kuncinya adalah sini ya kuncinya adalah sini di apa namanya dua elemen ini ya jadi di fit pointnya itu saya bentuk dia V gitu ya V ya V nya sekitar 65 derajat ya sekitar 65 derajat tapi jangan matok 65 derajat nanti disesuaikan aja diukur gitu ya kira-kira naik turun nah tapi kira-kira akan seperti itu derajatnya ya nah jadi seperti ini gitu ya kalau Anda coba nanti bandingkan dengan apa yang di realnya dengan model yang saya buat di software ini itu akan sama gitu nah ukurannya ini sama persis dengan yang saya buat sebenarnya ya sebenarnya sama persis kita akan lihat ya apa namanya kita hitung ya ini saya pasang di frekuensi 7,05 gitu ya kemudian saya pasang di ketinggian 12 meter sesuai dengan joran pancing saya yang paling tinggi itu kemudian materialnya ini saya buat no loss artinya dia 1 gitu ya karena ketika kita menggunakan apa kawat emile yang saya gunakan itu itu velocity faktornya lebih dari 1 sebenarnya 1, sekian gitu nah kalau di software ini akan saya buatkan 1 aja jadi no loss gitu kemudian akan saya jalankan gitu ya nah ini kita lihat apa namanya saya plotkan disini gitu ya saya plotkan kemudian saya akan saya plotkan juga untuk SWR nya nah SWR nya nah kita lihat wow 7,05 ya sekitar 1,36 ya sekitar 1,36 tapi ini kurang sedikit ya mungkin 7,45 gitu ya 7,45 nah itu teman-teman jadi dengan apa SWR yang sudah 1,3 ya punya saya itu bisa saya adjust lagi bisa satu-satu beneran gitu ya tetapi di software ini ya saya bisa memperkirakan gitu ya ini sudah betul ya bahwa dengan sudut tadi gitu ya sudut tadi itu SWR nya memang rendah sekali gitu jadi gambar saya yang di video sebelumnya memang flat ya mohon maaf sebenarnya kalau di realnya kalau Anda lihat di video sebelumnya yang gambar real kan turun gitu nah itu sebenarnya ada sengaja ya sengaja memang dibuat seperti itu gitu sehingga apa sehingga ini kalau kita lihat ini apa SWR nya sekitar 1 ya 1,3 1,2 ya saya akan coba lihat lagi ya di apa namanya di frekuensi yang lain gitu ya ini coba saya turunkan ya di 45 misalkan maka saya akan dapatkan 1,35 ya sekitar 1,35 gitu ya teman-teman 1,35 dengan J nya itu cuma 2 ya 2 ohm jadi ini memang benar-benar resonan disini kalau disini itu saya dapatnya adalah Z nya itu 67 ohm ya 67 ohm tidak masalah 67 ohm ya tidak betul-betul 1 tapi nanti kalau Anda bisa sesuaikan lagi bisa benar-benar 50 ohm plus J0 kalau kalau sempurnanya begitu 50 ohm plus J0 ya kalau disimulasi ini saya dapatnya 67 ohm ya kemudian J nya adalah 2 ya 2 ya ini sudah keren sekali menurut saya nah berikutnya adalah kita lihat lagi untuk yang plotting pola radiasi nah ini akan saya besarkan ya kita lihat disini pola radiasi ini pola radiasi ini ya itu semacam kayak lingkaran itu itu maksudnya apa maksudnya adalah kita itu mancarnya kemana maksimumnya maksimumnya mancarnya kemana nah kalau kita lihat disini ya disini di punya saya ini itu nah kalau disini lihat saya itu arahnya itu memang cenderung ke utara tapi selatan barat itu juga dapat semuanya dan ini katasnya gitu dia kuat gitu ya jadi lokal menurut saya kuat sekali disini dan dan ini apa namanya merata gitu ya merata dan posisi rumah saya itu kan memang di Sidoarjo Sidoarjo itu kan ada daerah yang kita tidak penting-penting amat ya itu ya itu adalah daerah selatan ya daerah selatan kan hanya kota malang aja sebenarnya setelah itu kan laut gitu nah sehingga saya lebih memfokuskan utara nanti bisa ke Kalimantan Jepang dan seterusnya nah kemudian barat banyak selatan timur juga banyak dan yang penting yang selatan yang tidak penting amat gitu ya maka dari itu kalau kita lihat disini ya ini selatan agak sedikit kurang tetapi masih cukup gitu ya kurangnya tidak begitu banyak juga gitu nah oleh karena itu ini polar radiasi ini sangat sesuai untuk kebutuhan saya gitu itu teman-teman jadi rahasianya apa sekali lagi rahasianya adalah kita mainkan sudutnya sehingga nanti kita mendapatkan SWR yang bagus itu teman-teman ya saya Ronnie yang ke ekotri ekokilo syera dari Situarjo sampai jumpa tujuh tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati